Bima Sakti Bukasuara Bima Sakti Bukasuara usai dikritik netizen setelah jadi pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti Bukasuara mengenai kritik yang ia terima dari netizen usai ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia mengaku tidak baper dengan komentar negatif warganet. Seperti diketahui, penunjukkan Bima Sakti menuai kritik dari netizen karena ia dianggap belum layak menukangi skuad Garuda Asia di ajang bergengsi seperti Piala Dunia, warganet meragukan kemampuannya lantaran gagal meloloskan Timnas Indonesia U16 ke Piala Asia U17 2023. Selama ini saya tidak pernah baper, tahu sendirikan dari zaman dahulu bagaimana, tapi saya tidak baper dan menilai positif saja, ujar Bima Sakti saat dihubungi awak media, Jumat 30 per 6. Bima Sakti juga menilai, kritikan dari netizen adalah sesuatu yang lumrah, apalagi, komentar-komentar negatif itu disampaikan warganet demi kemajuan tim nasional. Saya menilai penolakan itu wajar karena mereka mau Timnas ini bagus kan, itulah pelampiasan mereka sampaikan kritik, kata pelatih asal balik papan ini. Bima Sakti pun tidak ingin terlalu memikirkan kritikan dari netizen, fokusnya saat ini ialah bekerja maksimal buat Timnas Indonesia U17. Saya tetap fokus ya dengan penunjukan saya sebagai pelatih, ya kami kerja saja, yang penting saya amanah, artinya tidak ada pemain titipan, tidak jujurlah. Gitu, imbu pelatih berusia 47 tahun ini, adapun, Piala Dunia U17 2023 akan digelar di tanah air pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk menggantikan Peru. Setelah debut di Timnas Indonesia, Sain Patinama ingin pensiun di Klub Liga 1. Back Timnas Indonesia, Sain Patinama, membuka peluang untuk bermain di Tim Liga 1 jelang akhir karirnya di sepak bola. Sain saat ini bermain untuk tim asal Norwegia Viking FK. Bersama klubnya tersebut, dia cukup menjadi andalan. Bahkan, musim ini Sain hanya absen dalam satu laga karena mendapatkan kartu merah. Pemain berusia 24 tahun ini juga baru merasakan debut bersama skuad Garuda di FIFA Mat Dai bulan Juni lalu. Menariknya, dia ingin menutup karirnya di salah satu klub asal Indonesia. Sain Patinama menjelaskan bahwa kepindahannya ke Indonesia masih terbuka lebar. Dia akan melakukan hal tersebut sebelum pensiun di sepak bola. Rencana ini sudah dia pikirkan dan setelah bermain beberapa tahun akan pensiun. Itu memang terlihat bagus dan saya sangat terbuka untuk itu, itu juga merupakan pandangan saya sendiri. Ketika saya sudah lebih tua, saya ingin menyelesaikan karir saya di Indonesia. Dengan bermain sepak bola di sana selama beberapa tahun, kata Sain Patinama dilansir bolasport.com dari laman Voet Balsone. Pemain kelahiran Belanda ini menegaskan bahwa saat ini dia akan fokus berkarir di Eropa. Apalagi, usianya masih cukup muda dan masa depannya masih panjang. Dia menegaskan akan bekerja keras demi mendapatkan karir terbaik di Eropa. Namun, untuk saat ini, saya sangat yakin bahwa saya bisa memiliki karir yang bagus di Eropa. Oleh karena itu, fokus saya sepenuhnya berada di sana, tegasnya. Sementara itu, Sain juga menceritakan debutnya saat bertanding melawan Argentina pada tanggal 19 Juni lalu. Tepatnya saat dia beberapa kali melakukan duel dengan Nahuel Molina. Menurutnya, back kanan tim berjuluk La Albi Keleste tersebut cukup tangguh. Namun, skuad Garuda mendapatkan banyak pelajaran setelah laga tersebut. Saya pikir dia, Nahuel Molina, terikat kontrak dengan Atletico Madrid, itu adalah duel-duel yang sangat bagus. Anda belajar banyak dari mereka, Argentina adalah tim yang bagus. Di lapangan Anda dapat melihat betapa tingginya level tertinggi sebenarnya. Sangat menyenangkan bisa merasakan hal itu. Meskipun kalah 0-2, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Setelah pertandingan, kami dan para pemain juga berfoto bersama Presiden Indonesia, Pungkasnya. Pembentukan tim untuk Piala Dunia U17 2023 Mepet, Sin Taeyong akan turun tangan dampingi Bima Sakti. Anggota Exko PSSI, Arya Sinulinga, memastikan Sin Taeyong akan turun langsung mencari pemain untuk Timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia baru saja ditunjuk FIFA untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ajang tersebut nantinya akan digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember mendatang. Dengan waktu yang mepet, maka PSSI segera mencari pemain untuk bergabung ke skuad Garuda Asia. Bahkan, mereka hanya memiliki waktu sekitar 6 bulan sebelum bertarung di ajang tersebut. Terkait masalah ini, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa seleksi untuk rangka tim sudah mulai dilakukan. Tepatnya saat PSSI mengundang 4 bintang dunia yakni Marco Materazzi, Eric Abidal, Juan Sebastian Ferron, dan Roberto Carlos untuk ikut serta dalam penentuan seleksi pemain. Acara tersebut digelar pada tanggal 29 Mei lalu. Selanjutnya, seleksi akan dilakukan ke sembilan wilayah untuk mencari pemain seusai kebutuhan pelatih Bima Sakti. Kita kan kemarin yang waktu latihan dengan legenda dunia yang diundang ke Indonesia kan U16 dan U17. Tapi kita saat ini mencari juga, karena di daerah ini banyak pemain yang memiliki pemain U17, bahkan di klub-klub begitu. Makanya kami akan lakukan seleksi juga di sembilan wilayah. Saya rasa ini cukup bagus di daerah dan mereka ikut kompetisi, kata Arya Sinulinga di lansir bolasport.com dari kanal Youtube Kompas TV. Arya menambahkan bahwa dalam mencari pemain, Bima Sakti tidak akan sendiri. Menurutnya, Sin Taeyong dan Indra Shafri akan turun langsung untuk dalam seleksi pemain di sembilan wilayah tersebut. Tujuannya, untuk memaksimalkan waktu karena piala dunia U17 sudah mepet. Makanya kita di samping Coach Bima, kami meminta Indra Shafri dan Sin Taeyong ikut-ikut juga untuk mendampingi Coach Bima. Nanti ke sembilan wilayah itu Coach Indra dan Sin Taeyong ikut turun sampai ke wilayah untuk mencari pemain tersebut, ujarnya. Setelah tim Nas U17 Indonesia terbentuk, mereka akan menjalani TC di Eropa. Tujuannya agar skuad Garuda Asia mudah dalam mencari lawan untuk laga uji coba, PSSI sudah memberikan sinyal mereka akan mencari lawan dari Afrika dan Amerika. Mereka setelah terbentuk langsung TC di Eropa, paling tidak kita ketemu pemain Eropa. Mengundang pemain dari Afrika dan Amerika tidak susah kalau di Eropa, jadi di Eropa seperti di pusat dunia. Jadi kita bisa coba dengan negara Eropa untuk trial, ujarnya. Terima kasih telah menonton!